Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 4, Ayo belajar berwirausaha. Di pembelajaran 4 kita akan belajar Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN di halaman 159 sampai dengan 172. Nah Dikadik, untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nah, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 6. Seperti ini ya, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya adik-adik. Ini dibuatnya berurutan, jadi tinggal cari aja ya, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Nah, ini Kak Rina kacilin dulu. Nah, Dayu bingung nih ya adik-adik nih. Kita telah belajar banyak hal tentang wira usaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wira usaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wira usaha. Nah, ini ada percakapan ya, boleh adik-adik baca dulu. Ini percakapan antara Udin dan Pak Gino. Di post atau lihat dari buku adik-adik boleh. Ada Edo juga di sini, ada juga Siti. Nah, kemudian masih lanjut sampai sini. Nah, karena kita akan langsung menjawab soalnya ya. Nah, yang nomor satu. Sikap apa yang harus dimiliki seorang wira usahawan? Yaitu kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai ya. Lalu nomor dua. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha. Yang perlu diperhatikan adalah minat kita, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan pastinya mental yang kuat. Nomor tiga. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Nah, kita mempromosikan produk melalui iklan ya. Menawarkan produk secara langsung kepada konsumen atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Nomor empat. Apa manfaat wira usaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Manfaatnya adalah produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Nomor lima. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wira usahawan? Nah, yaitu dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Nomor enam. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha serupa, bagaimana sikapmu? Nah, kita harus berani bersaing ya dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk kita, dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan kita. Nah, sekarang kita akan membangun usaha impian ya, kata Dayu nih. Nah, berikutnya dalam kelompok kecil kamu akan melakukan suatu kegiatan wira usaha. Tentukan jenis usahanya apa, apakah menghasilkan barang, contohnya membuat mainan, atau jasa misalnya potong rambut, dan lain-lain. Nah, perhatikan minat, bakat, serta kebutuhan di sekitar adik-adik ya. Nah, kemudian tentukan target konsumen atau pembeli, misalnya anak-anak, remaja, dan lain-lain. Lalu tentukan harga jualnya juga ya, lalu tempat usahanya, strategi pemasaran, dan sikap yang harus diterapkan. Nah, kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambar ini, ini adalah globe ya, atau bola dunia. Ini, udah tau pasti adik-adik, sepak bola atau bola sepak. Apakah kamu pernah melihat benda-benda lain yang berbentuk bola? Ya, pasti pernah ya. Ada klereng, balon, butiran tasbih, batok kelapa, dan semangka. Nah, apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Nah, ini akan kita pelajari ya. Ya, jadi bola itu adalah bangun tiga dimensi yang berbentuk bulat. Dilihat dari manapun bentuknya bulat, tapi bukan bangun datar lingkaran, ya. Benda-benda seperti bentuk bola banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya bola atau globe. Ya, kamu hanya perlu mencari jari-jari dari bola dan untuk menghitung volumenya. Ya, volumenya adalah 4 per 3 PR pangkat 3. Ya. Nah, sifat-sifat bola adalah bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung, yang tertutup. Dia tidak punya titik sudut. Nah, untuk mencari volume bola. Nah, kita tuliskan tadi rumusnya dulu. V sama dengan 4 per 3 PR pangkat 3. V ini melambangkan volume. R melambangkan jari-jari. Ya. Nah, jadi jari-jari itu seperti biasa ya. Kan kalau kita ambil garis seperti ini, garis potong seperti ini, dia akan membentuk, sebetulnya membentuk lingkaran. Nah, itu yang untuk kita menentukan jari-jarinya berapa. Nah, hitunglah berapa jari-jarinya. Ya. Nah, misalnya yang dicontoh gambar ini, jari-jarinya 8 cm. Ya. Kemudian, Nah, kalau misalnya tidak ditemukan, cara mencari jari-jari adalah akar dari luas permukaan, dibagi 4P. Ya. Kemudian, langkah ketiga. Pangkatkan 3 jari-jarinya. Ya. V sama dengan 4 per 3 PR pangkat 3. Jadi, 4 per 3P kali 8 pangkat 3. Ya. 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Ya. Nah, kemudian kalikan jari-jari yang sudah dipangkatkan 3 dengan 4 per 3. Ya. Jadi, seperti ini nih ya, di bawah. 4 per 3 kali 512 sama dengan 4 per 4 per 3. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang persamaannya menjadi 4 per 3 kali P kali 512. Nah, langsung kita masukkan semua angka-angkanya. 4 per 3 kali 8, ada kali 3,14 kali 8 pangkat 3. Ya. 2 per 4 per 3 kali 3 1 per 4, 3,14 ya. Maaf, Karina salah baca. Dikali 512 sama dengan 2.143,6 cm3. Nah, kita latihkan ya, adik-adik ya. Sebuah globo mempunyai diameter 60 cm. Ini diameter ya, berarti kalau begitu jari-jarinya adalah kita bagi 2 hasilnya 30 cm. Yang ditanya volume bola. Rumusnya tadi 4 per 3 kali P kali R pangkat 3. Kita masukkan jari-jarinya. 4 per 3 kali 3,14 kali 30 pangkat 3. Ya, 30 pangkat 3 27 ribu. Langsung kita kalikan semuanya. Hasilnya 113.040 cm3. Nomor 2. Sebuah bola memiliki jari-jari 15 cm. Hitunglah volume udara yang terdapat dalam bola tersebut. Diketahui jari-jari 15, kemudian ditanyakan volume udara dalam bola. Nah, kita jawab ya. Rumusnya, V sama dengan 4 per 3 kali P kali R pangkat 3. 4 per 3 kali 3,14 kali 15 pangkat 3. Ya, 15 pangkat 3 sama dengan 3.375. Kita kalikan semuanya. Hasilnya 14.130 cm3. Nomor 3. Sebuah balon raksasa berbentuk bola mempunyai diameter 2 meter. Hitunglah volume udara dalam balon tersebut. Diketahuinya, diameternya 2 meter, berarti jari-jarinya 1 ya. Nah, kemudian volume udaranya berapa? 4 per 3 kali P kali R pangkat 3. Masukkan P-nya dan R-nya. Ya, 1 pangkat 3 tetap 1. Langsung kita kalikan semuanya. 4,19 m3. Nomor 4. Buatlah soal cerita tentang volume bola. Ya, nanti ditukar ceritanya. Contohnya, Karina buatkan Dayu memiliki sebuah bola bekel. Bola tersebut memiliki diameter 8 cm. Berapa volume bola bekel tersebut? Nah, berikutnya, kita sudah belajar menghitung volume bangun ruang, balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, adik-adik tahu enggak, sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah. Nah, adik-adik tahu enggak cara mengisi formulir ujian? Nah, seperti ini ya. Pasti pernah lihat. Nah, ini yang kalau adik-adik ulangan, biasanya menggunakan kertas komputer begini. Ya, ini tinggal dibunder-bunderin aja. Nah, apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya itu adalah harus diisi ya. Sama-sama diisi dan ada data diri juga nih. Contoh di sini. Ya, nama peserta, ya, tanggal lahir, nomor peserta. Perbedaannya adalah, formulir lembar jawaban diisi dengan pensil 2B, kalau formulir biasa bisa pulpen aja. Lalu, pada formulir lembar jawaban, kita perlu menulis huruf dan menyilang huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasa hanya huruf aja. Lalu, yang ketiga perbedaannya, formulir lembar jawaban digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa untuk berbagai keperluan. Apa saja informasi yang kamu temukan di formulir tersebut? Nah, tadi ada data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir, lalu data mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, dan tanda tangan. Serta isinya juga ya, ABC-nya. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Nah, isi dengan pensil 2B, tuliskan nama peserta di kotak yang disediakan, lalu silang kotak di bawahnya sesuai huruf, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir di kotak yang disediakan, lalu silang kotak di bawahnya sesuai huruf, lalu silanglah kotak pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubukan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Jawablah soal dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar. Nah, jika salah hapus sebersih mungkin, menggunakan karet penghapus, lalu silang kotak yang benar. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!